Intro Miliarder Finlandia, Thomas Ziliakus mengatakan bahwa grupnya siap merekrut superstar Paris Saint-Germain Kylian Mbappe jika berhasil mengakui sisi Inter Milan dari Suning Group Dalam sesi wawancara dengan TV Play via FC Inter News, Ziliakus melontarkan pernyataan berani tentang niatnya membeli Inter Ziliakus telah muncul sebagai calon kuat pembeli Inter dalam beberapa bulan terakhir, dan ia tidak ingin menutup-nutupi hasratnya tersebut Baru-baru ini, Ziliakus menjelaskan bahwa dirinya berniat menyodorkan tawaran serius kepada pemilik Inter saat ini Suning untuk mengambil Ali Inter setelah grupnya, 21 century capital berhasil menandatangani perjanjian investasi dengan investor senilai 2,5 miliar dolar AS Kendati demikian, tidak ada jaminan pemilik Nerazzurri akan menerima tawaran tersebut Namun, Ziliakus membulatkan tekad untuk terus berupaya meyakinkan keluarga Sang, dan sudah membuat beberapa rencana ambisius Salah satunya adalah merekrut pemain top, Kylian Mbappe Saya tahu seberapa besar keinginan keluarga Sang, dan kami tidak jauh dari penilaian mereka, ujarnya Kami ingin mengambil Ali Inter dan mengubahnya menjadi klub terbesar di dunia Dengan kepemilikan baru ini, kami ingin menghususkan diri dalam menciptakan layanan untuk para penggemar di seluruh dunia dengan tujuan meningkatkan pendapatan klub Maka ini akan membuat kami lebih kuat di bursa transfer Konsekuensi dari semua ini adalah kemungkinan membeli pemain-pemain top, dan secara umum akan meningkatkan tim yang memang sudah kuat Kylian Mbappe, misalnya, tidak lagi menjadi mimpi Idenya adalah secara bertahap memperkuat tim yang sudah berkualitas untuk bersaing memenangkan Scudetto dan Liga Champions setiap musim RB Salzburg sebelumnya dibekuk oleh Inter Milan dengan skor 1-2 di pertemuan pertama fase grup D Liga Champions di Stadio Measa Hasil itu membuat Salzburg terpuruk di peringkat ketiga grup D setelah tiga pertandingan Kembali berhadapan di Red Bull Arena, Austria pada laga keempat RB Salzburg siap membalas kekalahan yang mereka derita di markas Nerassuri Pelatih RB Salzburg, Gerhard Struber mengatakan bahwa timnya menargetkan poin penuh melawan Inter Kali ini, giliran Salzburg yang jadi tuan rumah Mereka bakal menghadapi Inter pada Kamis tanggal 9 November tahun 2023 di Nihariwib Dalam sesi wawancara dengan Sky Sports Austria via Football Italia Struber menggarisbawahi bagaimana timnya ingin mengubah situasi Demi bisa membuka asal lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2023 per 24 Kami tampil dengan baik di Milano, tetapi pada akhirnya kami gagal meraih poin Kami ingin mengubah situasinya dan siap meraih kemenangan Itulah tujuannya, ujar Struber Tentu saja, antisipasinya melebihi kenyataan bahwa kami akan menjalani pertandingan Yang sangat penting di kandang sendiri di hadapan banyak penggemar Asisten Direktur Olahraga Inter Milan, Dario Bacin dilaporkan hadir Di Stadion Maracana di Rio de Janeiro pada minggu, tanggal 5 November tahun 2023 Dini Nihariwib untuk menyaksikan pertandingan final Copa Libertadores 2023 Antara Fluminense vs Boca Juniors Sebagaimana dilansir Coriri dello Sport Kehadiran Dario Bacin dilaga tersebut untuk menjalankan misi pencarian bakat baru di Amerika Selatan Meskipun jendela transfer musim panas telah ditutup Aktivitas pencarian bakat Inter terus berjalan Tentu saja, Nerazzurri cenderung memusatkan aktivitasnya pada sepak bola Eropa Namun ada juga fokus terhadap pemain dari Amerika Selatan, khususnya pemain muda Inter memiliki rekam jejak positif dalam mendatangkan pemain muda dari Amerika Selatan Dengan Lautaro Martinez menjadi salah satu contohnya Asisten Direktur Olahraga Inter, Bacin saat ini bertanggung jawab untuk berburu pemain berbakat dari Amerika Selatan Bacin pun hadir di pertandingan terbesar antar klub di Amerika Selatan tersebut kemarin Tim Brazil, Fluminense sukses memenangkam Copa Libertadores setelah sukses mengalahkan Raksasa Argentina, Boca Juniors dengan skor 21 Di antara barisan pemain Fluminense terdapat mantan gelandang Inter dan Juventus, Felipe Melo Pemain berusia 40 tahun itu didapuk sebagai back tengah Bacin sendiri menjalankan tugasnya untuk mencari talenta muda Namun masih belum jelas target spesifik apa yang ia cari di laga tersebut Mantan CEO Inter Milan, Ernesto Pellegrini merasa yakin harga jual Kapten Nerazzurri, Lautaro Martinez saat ini tak kurang dari 150 juta euro Dalam sesi wawancara dengan Rai Radio Italia, Pellegrini melontarkan pujian tinggi kepada striker asal Argentina tersebut Yang kini menjadi pemain paling berharga di Inter Sejatinya Lautaro Martinez bukanlah pemain yang ingin dijual manajemen Inter Pemain berusia 26 tahun itu baru saja mewarisi ban Kapten tim dari Samir Handanovic Pentingnya El Toro bagi skuad Inter semakin meningkat dari musim ke musim Sementara itu, sang striker telah memberikan indikasi ingin bertahan di Stadio Meaza dalam jangka panjang Di sisi lain, Inter juga telah menganggap perpanjangan kontrak Martinez sebagai prioritas utama mereka Fakta bahwa ia masih memiliki sisa kontrak 3 tahun lagi, yakni berakhir hingga Juni tahun 2026 Namun, Inter ingin memberinya penghargaan dalam bentuk pembaruan kontrak Sekaligus menegaskan sikap klub untuk mempertahankannya Namun di sisi lain, dalam sepak bola apapun bisa terjadi, selalu ada kemungkinan penjualan Jadi Inter pasti memiliki patokan harga untuk Lautaro, meski itu hanya ada di benak mereka Mengingat performanya yang semakin meningkat, maka harganya pastilah sangat tinggi Pellegrini pun percaya bahwa angka 150 juta euro adalah harga yang wajar untuk Lautaro 150 juta euro menurut saya adalah jumlah yang wajar untuk seorang pemain yang masih muda dan memiliki masa depan cerah di depannya Ujar Pellegrini tentang Lautaro Hal itu mempertimbangkan kualitas atletik dan pribadinya, serta ketajaman instingnya dalam mencetak gol Pellegrini juga memuji performa skuat asuhan Simone Inzaghi secara keseluruhan, sebagai tim dengan atribut terlengkap di Serie A Inter terlihat sangat bagus bagi saya Mereka adalah tim terlengkap di Liga Saya yakin mereka akan melakukannya dengan baik Mereka kuat bukan hanya dari segi para starternya, tapi juga dalam hal pemain cadangan Marota melakukannya dengan sangat baik seperti biasanya Menjual Onana di musim panas, untuk membiayai jendela transfer guna membangun skuat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya